selamat menikmati mirip jurina gak guys? ya gak bercanda doang aku sinta cover nogi dong sebenernya cover nogi tuh nge-cover sakamichi tuh udah susah tau di tiktok, soalnya lagunya tuh udah kena copyright rata-rata tapi ntar aku cari ya, soalnya susah udah susah keringetin jadi hari ini tuh aku tuh mau cerita kok jadi ini sih gak enak banget duduknya bentar ya jadi hari ini tuh aku mau cerita-cerita kayak apa sih motivasi aku mau masuk JKT48 terus kita ada ala-ala Q&A gitu guys jadi kita mulai aja ya tunggu aku perkenalan dulu Hai nama aku Sinta umur aku 17 tahun Watashiwa JKT48 Akademi Kurasua no Sinta desu Imaju na nasai desu di kamera 17 apa 71? nih 17 Jiko aku Jiko dulu ya Jiko Halo semuanya, selamat malam malam gitu dong malam es krim manis coklat juga manis kalo kamu pasti manis buat aku hai semuanya panggil aku Sinta terima kasih yeay oke jadi hari ini aku tuh mau ceritain motivasi aku masuk JKT48 kayak aku udah ngomong deh tadi hmm jadi tuh aku tuh emang dari awal suka yang namanya idol group ya gitu terus bentar dulu dah kaguk aku tuh suka yang namanya kayak idol group terus aku juga suka kayak ke event-event di Jepangan gitu kan kayak sama temen-temen aku gitu tapi kalo awal ditanya awal-awal aku mau jadi idol apa nggak aku tuh nggak mau serius aku tuh nggak mau tau tau nggak kenapa aku nggak mau tau nggak guys aku tuh nggak mau tuh karena aku tuh orangnya nggak pede terus aku juga orangnya apa ya aku tuh orangnya minderan banget parah sih kayak apa ya aku tuh ngerasa aku tuh nggak cocok gitu loh kayak misal ah aku tuh kan matanya minus terus apalagi ya kayak kaki aku kan agak O juga gitu kayak aku juga pendek aku pendek terus aku ngerasa kayak ah nggak deh aku nggak mau aku nggak mau apa ya nggak mau daftar jadi idol jadi aku tuh kayak cukup aku ngedukung mereka aja gitu aku nggak nggak mau tapi ada satu hal ada satu halo tunggu-tunggu aku mau absen dulu dong gimana sih caranya emang kasih ya yang ngasih gif-gif halo aku absen 1-10 dulu ya halo kak Arga halo kak Pandu Wakang Neru halo Hishamaru halo kak apa ya halo 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 kak Firman, halo kak Rimoki, halo kak Macu, halo kak Ago oge-san, hai, kong bawa, genki desu kah jangan lupa ya, say udah ya, 10 dulu, aku mau lanjut lagi tadi belum selesai, jadi ada satu hal yang bikin aku aku sedih sih, enggak ada satu hal yang bikin aku pengen daftar, jadi aku tuh pernah ya bentar aku tuh pernah, apa ya, kayak satu hal dimana aku tuh kayak, enggak dulu kayak, apa ya, aku tuh kayak, di situasi enggak enak lah aku tuh aku enggak mau kan yang namanya kayak bentar deh udah enggak, aku tuh jadi pernah ada dimana aku tuh enggak mau yang namanya kayak keluar rumah aku tuh enggak mau kayak, apa ya kayak ke sekolah gitu tapi untungnya guru aku tuh ngertiin sih, gitu kan jadi, apa ya selama itu tuh aku tuh yang aku lakuinnya, aku nga idol gitu kayak ah bentar dulu nih kayak yang aku lakuin selama aku kayak gitu kan, aku memang suka idol kan, terus aku tuh yang tadinya aku enggak mau kan aku tuh tadinya enggak mau ngomong daftar JKT kan tapi aku tuh ngerasa apa ya dari aku nyukain kayak idol group gitu aku tuh jadi, apa ya aku tuh ngerasa emang mereka tuh positif kayak mereka tuh, apa ya ngasih ngasih hal yang emang bikin aku ceria lagi sih aku tuh ngerasa kayak emang emang yang namanya idol group itu tuh bikin apa ya bikin kita semangat lagi jadi aku juga kan orangnya kan minduran gitu jadi enggak ada yang tahu kalau misalnya aku suka kayak nari-nari gitu kan terus jadi selama aku kayak aku suka di kamar aja tuh aku tuh selalu kayak aku suka kayak nari-nari sendiri aku suka kayak nge-halu gitu tau jadi idol terus serius aku tuh kayak suka nyanyi-nyanyi di kaca sendiri dan hal yang kayak gitu tuh yang bikin aku kayak semangat gitu loh jadi dari situ tuh dari situ tuh oh dari situ tuh enggak guys gak apa-apa jadi dari situ tuh aku tuh kayak aku juga mau jadi kayak mereka kan walaupun aku tuh sebenarnya enggak pede orangnya aku tuh orangnya kayak enggak pedean gitu tapi aku tuh ngasak aku mau jadi kayak mereka terus aku juga enggak mau kayak DJK itu cuma nyanyi-nari aja aku juga mau kayak apa ya kayak bikin semangat juga gitu terus aku tuh selalu kayak apa ya nyemangatin diri aku sendiri tuh kayak ayo dong sih katanya mau jadi kayak Tomo Chin katanya mau jadi kayak Iku Chan Myuna gitu kan terus akhirnya aku tuh dari enggak pede itu tuh aku tuh kayak aku iya deh ya aku aku ya aku tuh mau bikin bentar dulu aku tuh mau bikin orang semangat juga DJK ini gitu loh terus akhirnya tuh awalnya tuh aku tuh nguji kayak kepercayaan diri aku tau kayak apa ya caranya tuh dengan aku tuh maaf ya aku jadi aku tuh kayak nguji kepercayaan diri aku tuh dengan cara di Instagram aku yang dulu sebelum aku jadi member aku tuh nge-upload dari cover silent majority deh kalau gak salah pokoknya itu tuh aku tuh sengaja biar kayak apa ya jadi acuan buat aku percaya diri dulu gitu ya aku gak mau daftar dulu kalau aku belum pede jujur aku kayak gitu sih terus terus udah kan dari situ tuh aku tuh kayak berharap tuh komen-komennya tuh pada kayak positif gitu terus ada satu temen aku terus akhirnya komennya pada positif sih terus akhirnya tuh ada satu temen aku dia tuh fans JKT sama fans apa tuh fans Sakamichi juga kan dia tuh kayak ngomong coba deh Sin daftar apa daftar JKT aja kan iya sih dari situ ya emang aku udah niat mau daftar cuman jadinya tuh aku tuh kayak kayak gitu tuh buat kayak acuan aku biar semangat gitu akhirnya dari situ aku mikir yaudah aku daftar JKT aja aku daftar Gen 9 kan terus udah nih aku bilang ke mama aku kan aku bilang aku mau daftarin 9 dong JKT bentar itu tuh aku tuh gak yakin bakal lolos cuman aku mau coba aja dulu sih bentar dulu deh oh benteng banget ngapasnya jadi begini terus yaudah karena akhirnya mama aku di iniin dong dibolehin kan daftar terus akhirnya aku tuh ngambil formulir aku ngambil formulir JKT kan pas itu kok jadi begini sih aku kan ngomong nangis terus aku tuh daftar kan dengan harapan aku juga mau bikin semangat juga buktinya aku aja bisa aku aja bisa semangat lagi karena aku gak idol jadi aku juga mau kalian semangat juga terus aku juga mau apa ya kalian tuh tutup sayang sama JKT empuknya sama 48 sama 46 terus akhirnya aku daftar tuh terus akhirnya aku daftar aku ngambil formulir dulu kan habis yang ngambil formulir aku pulang lagi langsung pulang lagi aku ngisi-ngisi aku ngisi formulir pokoknya udah aku ngisi tuh lusanya aku langsung kirim aku langsung ke FX aja aku ke teater pokoknya waktu aku ke teater tuh aku lagi rame tuh aku ketemu sama satu kakak-kakak kan aku nanya sama kakak-kakaknya aku lupa ya aku nanya apa ya pokoknya ada di aku nanya ada kok fotonya di itu juga di apa bentar dulu di aku terharus aku tuh kayak masih gak nyangka dulu aku soalnya cuma suka ngebayangin doang aku gak berani aku tuh nanya gak pedean banget terus aku nanya kayak kak ini masih lama ya gitu-gitu deh kalau gak salah tuh aku nanya gitu deh soalnya mamakunya juga ngeburu-buruin kan karena ngejar kereta juga kan itu aku jam 7 deh kalau gak salah terus ntar dulu deh terus kan abis aku daftar aku udah pulang tuh aku tuh bener-bener naruh harapan banget sih aku bisa masuk jaketi terus kayak aku nunggu selang beberapa hari lah aku nunggu aku kayak aduh ini kok gak ditelepon-telepon aku kayak aku kayak gitu terus terus ada hari dimana aku itu sih gue ada hari dimana aku bisa apa ditelepon terus ntar dulu udah kagak nyambung nampus sih mulai jadi begini oh tunggu pokoknya tuh akhirnya tuh aku tuh ditelepon kan terus kayak kayak selamat kamu gini-gini gini kan terus aku cerita ke mama aku aku cerita sama mama aku kayak ini nih ditelepon nih neng ditelepon nih aku kan di rumah dipanggil neng kan terus makasih ya kak gift-gifnya bentar dulu ya aku cerita dulu deh terus udah gitu tuh aku tuh gak dibolehin ngerti gak aku tuh malah gak dibolehin sama mama aku kayak udahlah mungkin di rumah mama aku aku gak bakalan lolos kali ya di jeket ini kan mungkin dikiranya kayak nyari-nyari pengalaman aja kayak terus sekolahnya nanti gimana mama aku kan nanya-nanya gitu tapi kan aku pengen banget ya terus yaudah sebenernya sempet gak boleh sempet kayak udahlah tapi ya terus ngapain kalau kagak boleh terus maksudnya tuh kemarin-kemarin ngapain aku ke FX ngisi undian kan bukan gitu maksudnya aku kan aku kan daftar maksudnya gak sebercanda itu daftar terus oke aku bilang kakakku doang kayak aku munjuk tolong dong bilangin mama ete boleh gitu masuk ke JKT terus yaudah kan akhirnya bentar mama terus akhirnya tuh apa namanya akhirnya ya dibolehin lah aku ngikutin audisi-audisi gitu pokoknya ya pokoknya singkat cerita ya selama pas pokoknya audisinya kalian tau lah kayak ya kayak gen 10 aja gitu pokoknya singkat cerita waktu pas apa ya audisi tuh waktu pas udah mau disebutin nama-namanya tuh hah bentar dulu waktu pas disebutin namanya tuh aku tuh udah deg-degan banget tau gitu tuh cuman aku tuh kayak kayak nguatin mental kayak udah-udah sih kalo misalnya gak lolos masih bisa nyoba lagi kok buat nanti gitu loh maksudnya masih ada satu tahun lagi gitu loh buat nyoba JKT 48 kan terus soalnya kan nama aku kan di belakang gitu maksudnya tuh aku kan dari SC ya jadi disebutinnya belakangan jadi aku tuh gak tau gak tau udah perasaan udah campur adukan kayak ini dipanggil gak ya lolos gak ya lolos gak ya terus aku tuh kayak ngehibur diri aku udah udah kalo misalkan gak lolos udah makan enak deh udah kayak ngehibur diri sendiri udah sin tenang ntar kalo gak lolos ini bukan rezeki kok ntar pasti ada kesempatan lain terus udah ntar makan enak gitu loh kayak nnenangin diri sendiri dulu aduh apaan sih sin bentar dulu nge-nge-nge nangis maaf ya terus yaudah deh dari situ aku diterima sebenernya banyak banget sih hal positif yang aku dapetin di JKT482 kayak aku belajar manner terus aku belajar basic dance kayak belajar apa sih public speaking pokoknya banyak hal positif yang aku dapetin di JKT ini kan tapi aku aku pengen banget tau seneng banget bisa masuk ke JKT terus aku juga belajar pake softlane dia jadi sempet Kak Indah pakein kok pakein aku softlane baik banget ya makasih Kak Indah ntar dulu kenapa sih padahal udah menyiapkan mental jadi maksudnya gimana ya kalian juga apa ya kayak semangat tetep semangat juga jadi maksudnya aku aja bisa kan ngedapetin yang aku mau sebenernya kalo kita ngalahin rasa kayak minder kita atau kayak rasa kita gak percaya diri kayak apa salahnya sih nyoba gitu buktinya aja aku kan bisa jadi kalian juga harus semangat juga gitu buktinya aku bisa aku yang tadinya kayak cuma ngebayangin jadi idol cuma di kaca aku suka kayak nyanyin 48, 46 tapi sekarang aku bisa jadi aku mau kalian juga semangat gitu pokoknya karena banyak banget hal positif yang aku dapetin di JKT kayak apa ya aku beruntung banget sih tapi banyak banget deh hal yang masih harus aku pelajarin disini sih bentar dulu udah 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 bentar ya aku mau makasih makasih dulu deh sambil menendangkan makasih yang udah ngasih semua giftnya makasih banyak yang udah nonton-nonton juga makasih makasih coba Kak Hisyamaru ah ini Kak Rambo ya halo makasih Ogasan halo Kak Purnomo Kak Pandu halo Kak Arga Kak Ekuami Kak Finera Sweet of Sinta halo Kak Nomor Sembilan halo Kak Suzuki halo Kak Rimoki halo Kak Makcu halo Kak Riskon oh iya iya aku inget halo Kak Palawan halo Kak Bingo Biru sampai situ dulu ya bentar dulu bentar dulu gak enak banget tapi ada suara ini inget makasih banyak makasih banyak gif-gifnya juga makasih banyak yang udah nonton tungguinnya belum mudahan kok bahkan di jeketnya juga diajarin apa ya cara berfotograf tidak kaku jadi waktu pas kb-sya nih ya foto kb-sya yang aku tuh ngeliat kok kayak siapa ya kayak Zahra terus kayak siapa lagi tuh kok kayak yang jago-jago foto gitu kayak Katrina kok kayak lentur ha ha kayak gitu-gitu pokoknya kayak ih udahlah udahlah gue juga bisa aku tuh mikir gitu udah ya lagi nih doang tapi sebagian aku tuh malah kayak orang mau foto buat caleg kayak kaku banget gitu sama kakaknya juga kayak udah relax dulu ini ya pundaknya tuh relax gitu terus diajain foto nyengir doang aku juga gak ini loh apa gak pede foto nyengir liat aja kb-sya aku tuh yang kelas biru kayak mingkem sendiri kan coba-coba enggak 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 aneh aku merasa kayak masih aneh gitu terus pokoknya banyak banget dah hal-hal yang kayak gitu-gitu tapi jujur sih rasa minder aku tuh kayak gak gailang susah banget buat ngangin rasa kayak gitu contohnya tuh waktu pas Junjo Shugi tuh ntar kok wajah keringetan sih waktu pas Junjo Shugi tuh kan diumumin gitu ya unit song-unit 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 songnya terus aku tuh dapet Junjo Shugi sama Kak Indah sama Katrina juga aduh itu mah udah kayak apa ya jerak-jerak jebret udah kayak pendek sendiri aku tuh disitu aku tuh udah merasa aduh enggak dah enggak dong aku tuh pengen kayak tolong dong Kak Indah sama Katrina ntar show-nya gak usah pake sepatu aja aku tuh rasanya dalam hati tuh pengen gitu soalnya aku tuh kayak pendek sendiri aku tuh masih kayak aduh gak pede banget deh gitu terus bahkan waktu pas latihan Junjo hari pertama itu kan selesai latihan briefing tuh sensei-nya tuh ngomong gini ke aku kayak Sinta kamu tuh gerakannya udah hafal tapi kamu tuh masih minder kayak kamu tuh gak pede ngegerakinnya gitu tapi emang iya aku gak pede aku gak pede lagi sama Katrina sama Kak Indah kan aku tuh terus aduh enggak deh enggak enggak apa ya kependekan gitu terus akhirnya tuh kayak sensei-nya tuh bilang kaku kalau ketika di stage tuh semuanya tuh sama kok jadi aku tuh langsung kayak apa ya langsung iya bener sih semuanya tuh di stage sama tapi susahnya tuh karena aku tuh masih kayak minder gitu loh kayak dua enggak nih akhirnya dari situ tuh aku tetep masih latihan lagi di rumah tuh aku masih latihan banyak terus kayak latihan pake heels juga kan kayak aku latihan jalan-jalan pake heels karena aku tuh waktu pas latihan pernah jatuh juga aku belum biasa pake heels tau bahkan waktu pas aku nonton show-nya tuh kayak aduh udah kayak orang mau kondangan jalannya tapi aku tetep berusaha buat enggak bagusin kok guys aduh jujur sih aku masih enggak nyangka aku masih gitu kayak kasih salam dari aku di Merauke hai salam juga oh sebentar ya di situ aku belajar-belajar terus kan aku tuh emang ngerasa banyak orang sih aku tuh orangnya apa ya aku tuh lemut tau orangnya aku tuh gak bisa kayak misalnya belajar belum bisa ya bukan gak bisa aku belum bisa yang namanya kalau misalnya belajar Korea langsung disana gitu jadi aku tuh kayak harus belajar dulu di rumah gitu aku tuh jujur takut ketinggalan kalau aku kayak gitu terus tapi aku tetep berusaha sih cuman kayak aku belum masih adaptasi aja sih kayak nerima Korea baru gitu-gitu aku harus kayak belajarin dulu di rumah terus akhirnya aku terharu banget sih bisa maka waktu pas Sonichi tuh udah panik banget tau gak sih yang buku no itu tuh yang pas aku tuh telat sendiri tau padahal aku tuh udah latihan ini baju udah latihan iniin baju cepet-cepet gitu loh cuman aku apa nih aku suka idling dari SMP kayaknya kalau satu SMP aku suka gitu ha makasih kakak-kakak tadi nyampe mana sih aku lupa kata kata nangat kadem-dem larimu aneh ih itu tuh waktu lari tuh waktu pas belajar futari itu berapa lama ya udah jam-jam mau pulang itu tuh gak jadi pulang karena aku latihan yang lari ah malu banget kayak larinya tuh gak bisa-bisa aku tuh diulang-ulang terus aduh bener-bener apa ya aduh nguji mental banget sih bisa dibilang aduh takut banget cuman apa ya aku ngerasa kayak yaudahlah nikmatin aja nih proses nanti juga aku bisa tapi yaudah akhirnya kan aku bisa yang lari itu alhamdulillah gitu lama tau itu aku belajarnya lumayan lama jadi gak enak sama yang lain maaf ya guys gitu tapi ngomong-ngomong foto tuh sebenernya sadar gak sih kalau setiap orang tuh kalau foto tuh punya kayak ciri hasil masing-masing gitu contohnya siapa ya di gen 9 tuh yang aku liat tuh siapa ya siapa ya siapa ya Marsha Marsha dulu deh ini tapi menurut kacamata aku aja ya Marsha tuh kalau foto gini biasanya gayanya kalau gak gini tuh dia gini tau gak gini terus siapa lagi ya Nabila Nabila kalau foto gini nih kalau gak gini gini pinggir tapi sempit gini soalnya kan dia kalau foto blur tapi blurnya blur bagus kok terus siapa lagi ya Katrina Katrina tuh kalau foto tuh gini nih ntar dulu dia gini pokoknya kayak kayak model gitu keren sih bagus kayak tangan-tangan tuh gini kalau Kathleen Kathleen tuh kalau foto gini dia tuh kayak ala-ala otd-otd kan tangan disini ini tas nih biasanya tas disini terus gitu kan terus aku tuh ngerasa kalau ya kalau kamu gimana kalau aku tuh kalau foto kayak orang yang misal nih belakang candi nih terus kayak yoyode yuk ngempul sini yuk ngempul yuk tiga ini depan banner gitu kan kayak tiga dua satu pokoknya gini aja gini nih tangan aku tuh gini kalau gak gini tuh tangan sini satu tangan sini satu senyum udah makanya guys tolong dong bagi gaya foto yang apa ya yang bagus gitu biar gak gini atau gak gini tuh gak gini gitu terus terus kalau Kak Indah Kak Indah tuh rambutnya tuh harus badai dulu pokoknya rambutnya kayak gini terus kayak kayak gitu asyel asyel kalau senyum gini nih maaf ya bercanda doang ya guys tapi itu tuh menurut kacang mataku sih mereka kayak gitu lucu sih karena siap orang tuh punya ciri khasnya masing-masing gitu gitu hai Zahra gimana Zahra gimana ya Zahra gimana ya dia tuh tangan gini biasanya dia tuh foto kayak terus ngingir kayak ngingir-ngingir manis gitu emang manis sih dia itu sih yang aku tau siapa lagi ya aku tuh kadang liat-liat gitu kayak selewat gitu Katrina Katrina cakep kalau foto pakai topi kayak apa kayak gitu tuh kalian tau kan aku nyobain aku kayak orang mau mancing foto pakai kayak gitu siapa lagi ya aku perasaan deh bentar aku pikir-pikir dulu udah Nabila udah udah sih aku cuma aku cuma peratin mereka doang ah ada Zahra nonton serius tapi keren juga maksudnya aku bukan berniat gimana-gimana cuma praktekin gitu ada yang mau nanya-nanya Abel Abel pokoknya kalau foto tuh biasanya dia tuh apa ya kayak foto-foto atau apa sih kalau matahari-matahari tuh kayak yang estetik gitu terus rambutnya tuh kayak tergerai terus kayak 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 gitu gak tau juga ini menurut aku ya gak usah gimana saya pakai topi 12 juta gak pernah udah bisa bikin mochi enggak aku gak bisa enggak Kalista gimana ya Kalista tuh enggak enggak deh aku kayak Kalista Kalista aku gak gak bisa merangtekin ya atau aku kurang gitu favorit aku Nabila nih kalau foto Nabila nonton gak ya malu Nabila bisa what a gay gak gak bisa gak bisa what a gay cover no gis lagi kapan kapan ya aku cover no gis lagi tuh pengen secepatnya sih cuman udah susah serius nge cover sakamichi tuh sekarang udah susah di tiktok lagunya tuh rata-rata udah kena copyright semua gimana ya caranya guys ide doong aku tuh bingung aku tuh bingung tau di tiktok tuh gimana masa udah eh maaf apa ini oh enggak oh si di Nogizaka siapa oh si aku di Nogizaka tuh ikut can tapi aku tuh jujur apa ya lagi melipir ke Rican kayak gitu dia melipir aja aku jadi tertarik aja sama dia hehehe eh iya iya ono tv bentar ya gimana ini maaf maaf masih ada gitar ya gimana sih cara silent ya hmm punya Oshii di sakurazaka gak Oshii aku di sakurazaka udah gak ada udah gak ada Oshii disitu Oshii aku udah melanjutkan kehidupannya yang baru Oshii aku tuh bukuai yada hehehe bukan Nabila teci itu Oshii di Hinata aku suka Mipan tapi di Bucan juga lucu sih yaudah dua-duanya gitu deh halo kak halo halo iya ada gitar gitu gimana sih cara silent tuh bencara ini kuduku maha ya maaf ya maaf ya guys makasih kakak yang ngasih game makasih kakak yang nonton lucu banget ada yang lompat-lompat doang kalo lu mau dalam samping gitu oke aku coba udah udah kerap sih guys kalian ini ngasihin kudanya gitu yuk gitu bikin aja kalian tuh selama dirumah aja tuh ngapain aja sih guys ngapain aja kalo aku tuh paling kalo lagi gak ada kerjaan gitu biasanya tuh aku tuh tiduran sambil dengerin podcast sih aku suka dengerin podcast horror kok setengah doang mukanya aku suka dengerin podcast horror judulnya tuh eh bukan judul nama podcastnya tuh do you see what I see do you see what I see seru tau dengerin horror-horror cuman aku tuh orangnya penakut udahnya tuh aku tuh borangan gitu penakut orangnya tuh jadi kalo misalkan aku ke toilet aku tuh minta temenin sama mama aku mungkin kalo sekali dua kali mama aku kayak ngwajarin gitu lah ya terus tapi kalo misalkan udah kayak tiga kali aku minta nantain ke toilet tuh mukanya udah gak enak jadi biasanya tuh aku tuh ngechat saudara aku ada aku punya saudara cewek kan dia tuh iyalah dia orangnya suka begadeng ini kan aku suka ngechat kayak Res temenin dong ke toilet nih kayak biasa nih gue mau ke toilet kan tolong spamchat dong jadi dengan dia nge spamchat tuh aku tuh kayak ngerasa teneng gitu ada yang nemenin gitu ada kayak notif hp tuh aku taruh di dekat toilet di atas mesin cuci terus aku nyuruh dia tolong spamchat ya atau enggak telepon aja gitu tuh terus akhirnya aku ke toilet dia berani makasih saudara aku tuh orangnya penakut tapi aku tuh suka aja gitu hehehe kok goyang-goyang soalnya kalo gini mukanya jadi setengah sih kalo gini gak bisa keliatan kenapa ya apa minusnya nambah lagi guys kalian kalo yang masih punya mata yang gak minus atau yang minus gitu-gitu pokoknya dijaga ya matanya aku tuh awal minus tuh waktu SD itu tuh SD kelas 6 kan kayak aduh kok papan tulis gak jelas banget sih kayak ngeblur gitu terus pas waktu dicek tuh minusnya tuh cuma yaelah cuma kayak 0,5 gitu doang kayak cuma 0,5 yang kanan kalo gak salah tuh terus sekarang aja udah 3,5 minusnya aduh tapi emang waktu awal-awal aku pengen pake kacamata tau kayak keren aja gitu aduh kayak oh my god woy kacamata oh my god udah ini fiksi Sinta orang pinter gitu geli banget ya dengerin makanya kalian pokoknya jangan lupa makan sayur terus pokoknya makan yang sehat-sehat deh buat jaga matanya gitu kangen cirang sekolah gak kangen sekarang pengen lepas kacamata iya pengen lepas ini aja aku pake softline tau udah bisa pake softline dong makasih kain udah udah ngajarin contoh makanan saya tayur-tayuran ya say aku pake kaca spion hmm 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 udah jam lepas sekarang tuh aku tuh niatnya tuh showroom tuh setengah jam tau karena aku taket kayak biung ya udah bentar-bentar lagi deh ya terus kalian tuh pokoknya kalo mau ngapa-ngapa atau mau pake olahraga tuh jangan lupa pemanasan deh gitu aku pernah ya waktu udah lama banget sih waktu olah-olah suka sakamichi kali ya aku tuh ngikutin save kuno manekin kan kayak tariannya gitu kan ada dua versi ya yang satu tuh yang gini-gini doang yang satu tuh yang kayak duduk ya maksudnya yang duduk itu tuh di kaca pede banget udah mirip hoshimina kali ceritanya kayak aduh aku tuh kayak ngulang-ngulang terus sebagian itu keren banget coleh terus aku ngulang-ngulang berasa kayak member nogi gitu pas besoknya itu aku kurang pemanasan pas besoknya tuh hmm pas besoknya aku inget banget pas itu aku jalan udah kayak gorilla pada sakit makanya guys itu diwajipin yang namanya pemanasan kalo mau olahraga atau mau nari oke oke lagu favorit apa ya di sakamichi aku suka nogi aku suka lagu favoritnya sih ngaut suki nookisa oh suki nookisa aku praktekin nih ini ceritanya ini ya ceritanya pedangnya ini suki nookisa kalo mau minum tuh harus pake vibe suki nookisa kalah kalah aiyo shinjiru mono jet 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 minum dulu minum 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 salah dirik ya maaf aku grogi opening naruto Eh Naruto juga ada sih openingnya Lagunya apa aja ya Dia tuh 7 up Flow juga kan Aduh minum Tsukinokisa lagu yang buat aku jadi fast snoggy Kalo lagu Yang bikin aku fast snoggy itu lagu apa ya Apa yang pertama aku denger Lupa aku juga Kayaknya saya Fukunomanekin deh Soalnya aku tuh Emang Suka banget sama MV nya juga Gitu Kayaknya tadi bilang sing out Shino suyo soto wa yume o mirumona Mirumono Apa sih aku lupa deh lirik ya Udah lama gak dengerin itu Besok konser lesa Keaki Eh Keaki gimana ya Overturnya Oh my god Penasaran banget Sinta bisa ngomong bahasa sundat ya Satu Makasih yang udah ngasih hadiah-hadiah Makasih yang udah nonton Makasih gift-gifnya juga Wow Makasih banyak Avertur Keaki terbaik Setuju sih Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng Hah Hitung dulu ini kok gak bisa ngebali Hitung dulu Oh aduh bisa Sinta udah makan belum? Udah Kalian udah makan belum? Bandros Bandros Overtur Keaki terbaik Aku juga diantara 3 itu emang aku sukanya Avertur Keaki Makasih banyak kakak-kakak Tunggu-tunggu Ini tuh gift-nya disini kan Kok aku gak petek lagi sih? Tunggu-tunggu Neru lagi apa ya? Lagi ngapain ya dia? Makasih Ada kastil juga Makasih banyak Arigatouk Terima kasih mas Ih sumpah kok tadi malah nangis sih gak jelas banget Aku pada sudah Aku tuh udah kayak nyiapin mental gitu sih Gua gak nangis Hehehe Hmm Kalian Oshinya siapa sih? Emangnya? Kalau di Apa ya? 48 Group deh Siapa kalian Oshinya? Aku sih dari dulu sukanya Tomo Chin Tapi udah Kan udah Graduate Yukirin paling ya Aku suka Yukirin Zuki Yukirin Hehehe Yukirin juga Hehehe Kamu ah makasih 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 Ah banyak banget Sinta nge-shift teceman erwi Gatau ah Sedih aku kalo ngebahas teci udah ah Kangen teci Sejaketi boleh kan ya? Boleh Boleh Oshiyaku Sanju Kasanju Ada yang ayamen juga Oh my god Guys aku bingung deh Gak punya Oshiy Beneran gak punya Oshiy Guys kita absen dulu apa gimana ya? Makasih banyak ya pokoknya Udah nonton ya udah dengerin Ini aku kira tuh Yang nonton tuh Kayak gak ada aku Over thinking banget Tapi serius Kan aku tuh Kayak bentrok banget gitu Tuh Hai Tunggu dulu bukanya dimana Di ranking ya Halo Halo Kak Hishyamaru Halo Ogasan Halo Sita Halo Kak Pandu Halo Kak Argasatria Halo Kak Purnomo Halo Kak Gendul Halo Kak Rujika Halo Bang Do Halo Suzuki San Halo 13 siapa Halo Kak Aryan Halo Kak Asya Halo Kak Rimoki Halo Kak Maju Halo Kak Rizkon Halo Kak Mistis Halo Kak Pahlawan Halo Kak Bingo Biru Halo Kak Dondon Hai Hai Hahaha Guys aku bingung deh Sekarang 17 siapa Gak kerasa ya Hah Malu banget deh Aku kan kalo ngomong tuh masih berantakan tau Gak bisa ngomong Gimana ya Gak bisa ngomong di depan kayak gini Dapet salam dari Paru Coba Bismillah Waro PTN Hai Kak Topik Hai Hai Kak Arga Pegangan kalo bingung Hmm Kok gak nangis lagi engga dong Lagian tadi Aku mikirnya kenapa sih Kenapa sih malah jadi nangis Udah lu udah sih Santai aja gitu Santai aja ngapa yang jadi nangis Santai aja sih Gitu Hmm Lama-lama terbiasa amin ya guys Semoga secepatnya public speaking aku bagus Makasih yang udah nonton Neng 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 Hah? Emang ngelag? Guys Ngelag gak sih? Ah malu banget deh Huh tarik nafas Sumpah aku gugup banget Halo manis damen belum? Udah Sumpah ya bener-bener deh Yang namanya Live showroom itu Melatih mentalitas Hah Aku tuh pengen secepatnya Bisa bagus public speakingnya Guainnya Sinta Waroaku Halo Kak Hai kak Hai kakak kak kak Sampaku Kasinta Halo Kak Wisman Ada salam dari bu Abdi Bucu Muli Aduh lucu lucu Kalian tuh pada dari mana aja sih guys Janjan pada dari Dera Janjan tetangga lagi nih Hai dari Bandung Hai 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 Salam dari Medan Halo 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 dari Jogja Dari Jogja tuh ada gudeg ya Papulang hadir Halo Kak Pandu Kediri hadir Halo Halo Banyak banget ya ternyata Rame Dari mana-mana aja Sebut nama aku Teci Balik Bener ya Sampai Janjan ada yang tetangga aku gitu Yaudah guys Kayaknya segini aja di showroom aku Jadi showroom hari ini tuh Didominasi sama Aku grogi banget Karena aku mikirnya Aku bakal kuat gitu Tapi ternyata malah kayak gini Halo Halo Fikri dari Konoa hadirat Salam dari Papua Halo Kak Kamu Kamu baru aku masuk sastra Jepang Bener ya Kak Alif ya Masuk sastra Jepang Semangat Wah Keringetan Nanti aku ajarin public speaking Oke Kak Maaf ya guys Kalau ada yang salah-salah kata Aku ada yang kurang-kurang gitu Maaf ya SS Tunggu dulu Kalau gak SS tuh gimana sih Tapi gak bisa dong Kalau gak SS ketutup Gak sih kalau orang-orang tuh Ah gak tau deh foto aja ya Kalian SS ya Eh tunggu dulu tunggu Jangan lupa video call sama aku ya Nanti tak ada video call sama aku Aku Tanggal 23 Jangan lupa video call Nanti kita ketemu lagi Kita foto Satu Dua Tiga Dah Makasih banyak yang udah nonton Pokoknya guys Aku mau ngasih tau satu lagi Kayak Semangat terus ya Kalian juga semangat inget guys, usaha keras itu tidak akan mengkhianati oke oke pokoknya apa ya jangan ada rasa gak bisa gitu lah, coba aja dulu aku aja juga gitu kan, jaketnya juga aku tuh masih kayak berusaha banget usaha beras lalu banget, yaudah deh segitu aja dulu, ntar kita kapan-kapan ketemu lagi, oke kita ketemu pas video kali ya guys makasih banyak yang udah ngasih gift makasih banyak hasilnya makasih, makasih bintang-bintangnya lucu banget, bentar dulu deh bentar dulu deh semangat, makasih hari ketuk-ketuk mas lagi teriap aku ya bye-bye, dadah SS sekali lagi dong, oke udah makasih banyak kakak-kakak makasih aku seneng banget makasih banyak ada tower juga ya makasih, kastilnya juga makasih banyak semoga kalian semua sehat selalu pokoknya semangat terus ya iya, lawan gugup iya guys, sumpah ini aja apaan sih showroom cuma cuma sampai jam segini keringat dingin parah banget melatih mentalitas bagus nih tantangan sekali makasih banyak jaga kesehatan juga makasih yang udah kakak-kakak yang kasih gift juga ya makasih banyak dadah semangat terus, oke terus jangan lupa sayang sama 48, 46 pokoknya sayangin terus tetap semangat dadah